Intro Kalau sebelum cerita tadi kita sudah mendengarkan apa pendapat dari Kang Aceh sepertinya ini bisa mewakilkan golkar yang sepertinya juga akan menyambut uran tangan begitu terbuka yang diberikan oleh baik itu Gerindra maupun PKB untuk bisa berkabung dan juga membentuk koalisi besar Pertanyaan berikutnya adalah sesuai dengan munas dari masing-masing partai politik ini tiga-tiganya sepertinya ketua umum dari tiga partai ini juga mencalonkan diri atau berminat untuk bisa mencalonkan diri menuju kursi calon presiden di pemilu 2024 lantas bagaimana kemudian untuk bisa melakukan koordinasi siapa yang akhirnya diajukan sebagai capres dan juga pendampingnya capres harus ada yang rela untuk menepis ego itu semua bagaimana Bang Riza melihat hal ini? Ya jadi memang kan sekarang ini kan masing-masing partai kan punya capres masing-masing Gerindra hasil internal Rapinas mengusung Pak Prabowo sejak Agustus tahun lalu PKB di internal juga sudah memutuskan Kak Imen sebagai capres Kolkar juga sudah jauh-jauh memutuskan Erlangga sebagai capres Nah kalau tiga koalisi ini bergabung ini sesuatu yang baik tidak hanya membangun koalisi yang besar tapi mewakili seluruh masyarakat dari Aceh sampai Papua nasionalis dan religius dari berbagai aspek golongan dan sektor bergabung di sini dan kualitas daripada pimpinan-pimpinan partai ini adalah kuatres capres Nah jadi kompetensinya tidak diragukan lagi Tentu nanti pada akhirnya partai-partai ini akan memutuskan satu capres dan satu cawapres Ya selebih itu semua akan legowo karena semua untuk kepentingan bangsa dan negara Kami sendiri kenapa masih dan terus memperjuangkan Pak Prabowo dalam pemilu-pemilu ini karena bangsa ini membutuhkan pemimpin yang betul-betul berkualitas Pak Prabowo apa sih kelebihannya? Pak Prabowo itu kelebihannya memiliki bebit, bobot, bebet yang sangat baik Apalagi kelebihan Pak Prabowo selain tentu nasionalismenya tidak diragukan kenegarawannya sudah terbukti dan teruji kebaikannya, ketulusannya luar biasa seperti disampaikan Gus Dur Kemudian apalagi beliau ini IQ-nya tinggi orang yang memang pintar yang cerdas tidak hanya cerdas secara lahiriah tapi juga selama hidupnya rajin membaca jadi pengetahuannya luas hubungannya internasional jadi kita sekarang membutuhkan pemimpin berkelas dunia kelas internasional kenapa demikian? karena bangsa ini sudah multidimensional sudah multi sudah tanpa batas antara negara kemudian juga kita kenapa membutuhkan pemimpin seperti Pak Prabowo kita lihat ada perang Ukraine dengan Rusia tidak diduga kemudian ada potensi Tiongkok dengan Taiwan bahkan Tiongkok dengan Amerika dan perang-perang lainnya kita butuh pemimpin yang mengerti geopolitik, geostrategi wawasan pertahanan negara, persatuan dan sebagainya dan hari ini di internal juga di Indonesia masih ada separatisme dan sebagainya kita butuh pemimpin yang mempersatukan yang dapat diterima oleh semua kelompok semua golongan dan dapat yang dapat mengakomodir semua kepentingan dan mampu mendrive semua kekuatan ini untuk kepentingan bangsa negara oke itu promosinya Gerindra terhadap Pak Prabowo Subianto yang akan maju sebagai Capres tapi kemudian Pak Yasilul seperti apa Pak Yasilul? apakah kemudian masih akan kekir untuk bisa mencalonkan Caimin atau tadi yang dikatakan oleh Bang Riza kata kuncinya adalah Legowo Pak Yasilul silahkan tentu kami PKB sejak awal memilih koalisi itu tidak main-main dan memilih nanti siapa Capres dan Capres juga tidak akan main-main karena ini akan menentukan nasib PKB dan nasib bangsa ini ini bukan perkara yang gampang jadi semuanya serba hati-hati namun kami dengan Gerindra itu sudah ada formulanya bahwa untuk urusan Capres dan Cawapres itu diberikan kewenangannya kepada Pak Prabowo dan Gus Muayimin jadi sangat simpel dua orang bertemu menentukan siapa presiden dan siapa Cawapresnya diumumkan dua partai akan bergerak jadi bagi PKB koalisi yang sudah dilakukan bersama Gerindra itu sangat nyaman dan sangat simpel karena semuanya bisa diformulasikan di situ nah nanti jika ada partai lain yang bergabung apakah formulasi itu berubah atau tidak nah nanti akan tentu dibicarakan misalkan Pak Erlangga bergabung Golkar bergabung juga di situ padahal formulasinya ini kan untuk Capres dan Cawapres ada di tangan Pak Muayimin dan Pak Prabowo nah duduklah bertiga tentu masing-masing mencari titik temu karena apa yang terpenting dari sebuah koalisi itu adalah menang percuma kita kumpul koalisi besar punya gagasan besar namun kemudian di Pilpres kala semua visi tidak bisa dijalankan nah oleh sebab itu kami bersama Gerindra sudah menyusun sekber sudah membuat satu gerakan hanya tinggal selangkah lagi untuk ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muayimin setelah itu langsung jalan nah bahkan kemudian faktanya hari-hari ini Pak Prabowo juga silaturahim dengan para tokoh Pak Muayimin bersilaturahim dengan para tokoh ini dalam rangka memberikan menambah kekuatan energi baik visi berbagi pengalaman dengan yang lain termasuk juga dengan Golkar karena Golkar itu bukan partai kecil Golkar itu juga partai besar yang juga punya visi yang besar punya juga cita-cita yang besar nah kalau para orang-orang besar ini bertemu kemudian ada formula yang jelas diambil keputusan saya yakin ini akan memberikan kebaikan pada bangsa ini bukan hanya partai-partai yang ada dalam koalisi nah ini yang betul-betul hari-hari ini dipikirkan oleh Gus Muayimin dan PKB dan perlu dicatat selama PKB melakukan koalisi menentukan teman koalisi menentukan Capres-Cawapres Alhamdulillah penentuannya tepat dan seringkali menang nah memang bersama Gerindra baru kali ini harus saya akui bahwa PKB bekerjasama dengan Gerindra baru kali ini oleh sebab itu publik juga menunggu apakah koalisi PKB dan Gerindra ini mampu kemudian memutuskan siapa Capres dan Cawapresnya jika tidak maka PKB juga punya formula yang lebih rasional untuk kemudian bisa terus bergerak dalam koalisi namun juga memberikan kemenangan ke depan itu perlu dibicarakan tapi urusan Capres dan Cawapres kami tidak bisa ikut karena itu urusannya Pak Prabowo dan Gus Muayimin siapapun yang ditunjuk kader PKB akan bergerak akan berjuang untuk kemenangan di Pilpres 2024 baik, sudah menyusun formulanya baik, sudah menyusun formulanya Gerindra ini dengan PKB Kang Aceh tapi walaupun nanti ada kata Gokal Berkampung juga akan bisa duduk bersama tapi yang pasti juga harus ada yang melepaskan egonya dan ada Legowo Kang Aceh bagaimana? ya pada saatnya pasti akan dibicarakan soal Capres-Cawapres ya dari koalisi besar antara Pak Prabowo kemudian Pak Muayimin Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum partai dan tentu partai-partai yang lain karena tentu pembicaraan soal Capres-Cawapres ini saya kira jika memang koalisi ini telah menemukan konfigurasinya yang tepat karena apa yang dilakukan oleh para ketua umum partai ini kan masih terus ya menambah spektrum dari koalisi ini agar lebih besar gitu ya karena yang namanya koalisi besar tentu harus didasarkan pada semangat untuk membangun koalisi besar tersebut nah bagi partai Golkar sendiri saya kira bagaimana yang sudah diketahui dan saya kira Pak Prabowo juga tahu Pak Jajilu Pawaid Pak Muayimin juga tahu bahwa partai Golkar juga memiliki kebijakan internal kita sudah memutuskan di dalam masyawarah nasional 2019 yang lalu dan kemudian diperkuat dalam rapimak bahwa Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari partai Golkar dan tentu pilihan terhadap Pak Erlangga sendiri sebagai calon presiden bukan tanpa alasan dan kita saya kira bisa melihat bagaimana kualitas kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto sebagai menko perekonomian telah menunjukkan kinerja yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat bagaimana perekonomian kita kemarin baru diumumkan di tengah ancaman reses di dunia kita mampu bertahan ekonomi kita tumbuh 5,3% nah ini kan bukan sesuatu yang mudah bagaimana Pak Ketua Umum Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto mampu mendrive mengkoordinasi tentu atas arahan Bapak Presiden menjaga stabilitas ekonomi kita dan merupakan pertumbuhan ekonomi yang sangat positif di dunia bahkan mengalahkan negara-negara yang lain nah tentu apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian ini kita berharap ini pun juga memiliki implikasi elektoral bagi pemerintah itu sendiri maupun terhadap bagaimana nanti di tahun 2024 kekuatan koalisi besar ini trend positif dari pertumbuhan ekonomi ini tetap harus terjaga karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa koalisi besar ini tentu diarahkan bagaimana kita bisa mendorong agar koalisi besar mampu menjaga trend pertumbuhan ekonomi yang positif untuk bagaimana Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan di tahun 2035 Indonesia menjadi negara terbesar ekonomi di antara negara-negara besar di dunia dan tentu ini bukan sesuatu yang mustahil jika kepemimpinan nasional kita itu diarahkan pada upaya untuk menjaga trend perekonomian kita yang harusnya memang tumbuh terus menerus secara positif karena kan kita tidak mungkin menjadi negara maju kalau pertumbuhan ekonomi kita tidak sesuai dengan harapan nah karena itu kehadiran koalisi besar selain untuk menjaga trend positif dari pertumbuhan ekonomi kita di tengah tantangan resesi tadi disebutkan oleh Pak Riza bahwa konflik Rusia-Ukraine perang dagang dan lain-lain itu harus menjadi tantangan serius bagi bangsa kita dan karena itu tentu dengan dukungan kekuatan politik yang solid baik menjelang pemilu maupun nanti dalam proses kepemimpinan ke depan tentu penting sekali untuk terus ditumbuhkan optimisme kita nah soal kepemimpinan siapa capres cawapres kita sekarang lagi terus mendorong spektrum dari koalisi ini diperluas kita berharap tentu bukan hanya Gerindra Partai Golkar PKB siapa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami silaturahami ke Pak SBY dan tentu kepada partai-partai yang lain tentu ini kan dalam rangka bagaimana kita bisa mendorong agar ekonomi kita atau stabilitas politik kita stabilitas pemerintahan kita tetap bisa terjaga di tahun politik sekarang ini begitu baik nah pemirsa salah satu hal yang mencuat kemarin dan juga bahkan sempat disounding oleh P3 bahwa kabarnya ada minat untuk bisa mengajak Pak Prabowo mengandung Pak Prabowo untuk bisa masuk ke dalam PDIP dan juga bahkan memasangkan Pak Prabowo ini sebagai pasangan cowok pes dari Ganjar Panowo mungkin gak sih kemudian Gerindra ini bergabung dengan PDIP tapi mungkin nanti dijawabnya Bang Riza termasuk juga jika ini terjadi apa langkah yang akan diambil oleh PKB kami akan membahas setelah jadah berikut ini kami segera kembali